What's up, BestWallFans? Balik lagi bersama gue Ruki Padilla Dan hari ini kita akan mereview 2 sepatu basket dari Under Armour So, gue mau bilang thank you dulu kepada Under Armour Indonesia Yang sudah memberikan gue kesempatan Untuk mereview 2 sepatu basket ini So, jangan lupa guys, untuk follow Instagram mereka At Under Armour ID Kita mulai dari yang kiri dulu kali ya Yang kiri ini ada Anatomic Spawn Low Nah, ini kalau kalah versi yang ketiga Harganya sekitar 1,8 juta rupiah Menurut gue ini best deal banget Kita kalau ke toko basket, sekarang udah jarang banget ya Lihat sepatu basket ini di bawah harga 2 juta So, ini 1,8 juta rupiah guys Harganya bagus banget untuk sebuah sepatu dengan teknologi yang bagus-bagus Dan kalau di NBA ini dipakai oleh Danny Smith Jr. dan juga Joel Embiid Yang pertama kita akan bahas adalah masalah tractionnya Karena untuk gue traction ini penting banget Karena kan kalau kita main basket di 8 suka ganti-ganti arah Suka ngerem, kita perlu sepatu yang kalau ngerem itu pakem tuh Jadi, ini sangat soft banget Bawahnya kayak gel gitu, tractionnya Tadi gue pakai pas latihan Lumayan sih, pas dia ngerem ini lumayan pakem sih Ngeramnya sih And gue rekomendasiin ini pake di indoor aja Jangan pake di outdoor Karena kalau pake di outdoor Ini bahannya kan kayak gel gitu Dia gampang terkikis Jadi jangan dipake outdoor ya guys Nih, pake indoor aja Lalu, ini pasti pertama kali gue pegang Juga enak banget, enteng banget sepatunya Light banget Desainnya juga bagus Menurut gue Kayak futuristik sih pendapat gue kalau ini Dan tiga warna yang gue suka Hitam, merah, biru Ada semua disini Uppernya jelas Bahannya mesh Dan ini gue gak tau ada layer satu lagi Bahannya kayak screen gitu Tapi gue gak tau nama tepatnya apa Itu membuat desainnya semakin menarik sih gue bilang Dan di bagian tongue Dan juga color Ini empuk banget Ada support lagi Ini extra support Agar kalau kalian pake sepatu ini tuh nyaman banget Dan juga bisa mengurangi resiko cedera And then yang pasti ada teknologi andalannya under armor Untuk cushioning atau untuk midsole nya mereka Yaitu micro G Ini lumayan tebal sih Soft banget hill nya Tadi gue coba untuk lompat-lompat Jadi kalau saat kalian lompat Mendaratnya tuh empuk banget Dia menyerap impactnya saat kalian mendarat Ini membantu kalian juga untuk gerak ke depan Ataupun juga lompat lagi ke atas Karena membantu untuk kalian lebih eksplosif Saat melakukan gerakan berikutnya Terakhir yang gue mau ngomong tentang sepatu ini adalah Lacing nya Lacing nya menarik ya Ada satu lacing di bagian kiri sini Depan Ini kayak gunanya untuk mengunci kaki bagian depan kalian Saat bermain agar gak gerak-gerak kaki depannya And ini untuk sizing Gue main turun setengah size sih Jadi lumayan gede Kalau baju mungkin cutting ya Kalau sepatu mungkin cutting juga kalau disebutannya ya Lumayan gede Jadi gue dari 10,5 atau 4,5 Turun ke size 10 atau 44 Jadi gue rekomendasikan kalian juga turun setengah size sih untuk sepatu ini So that was anatomic spawn low Sekarang kita pindah ke bagian kanan Ini desainnya luar biasa sih Gue suka banget desainnya Pertama kali langsung jatuh cinta nih gue liat desainnya Ini adalah Under Armour M-Tech Low Harganya sekitar 2 juta rupiah Kalau di tokonya Under Armour Kalau di NBA yang pake adalah Mo Bamba Dan juga juara slam dan kontes Hamidu Diallo Nah desainnya gue suka banget Karena simple banget ya Simple banget Dan juga kalau gak dipake main basket Ini bisa dipake jalan tuh keren banget Pake cana pendek Terus pake ini bawahnya Wah gila sih keren sih Asli gak bohong Dan yang paling menarik perhatian gue pertama adalah Cushioningnya dia Atau midsole dia Ini mirip banget sih menurut gue Dengan sepatu Curry 4 dan juga Curry 5 Jadi mungkin yang punya Curry 4 dan Curry 5 Akan cocok nih kalau pake ini sih Semua orang menurut gue Lalu tractionnya Multi directional traction Ini gripnya bagus juga Tapi pas gue coba untuk ngerem-ngerem Ini juga pakem banget Jadi mungkin kalau ini masih bisa dipake outdoor dikit nih Karena lumayan keras bawahnya ya Jadi gak akan gampang terkikis Tapi memang Ini gampang sekali masuk debu Jadi kalian harus sering-sering bersihkan Apalagi kalau sepatunya ini kan Warna putih ya Jadi kalian harus sering-sering aja sih bersihkan Ini di depannya Bagian depan Dan bagian belakangnya Itu ada bahan microfiber juga Untuk membantu performance kalian Agar gerakannya semakin dinamis di lapangan Dan ini juga bahannya enteng sekali sih Entengnya mungkin hampir sama sih Sama yang anatomic spawn itu Bener recommended banget Untuk basket Dan ini Memang ada minusnya dikit aja sih Saat kalian mau masukin kaki kalian Ini agak sulit masuknya Tapi kalau udah masuk Ini enak banget Asli kaki kalian Ke kunci Dan ini untuk bermain basket Ini bener sepatunya Ngikutin gerakan kalian banget sih So Itu sih Kalau untuk emtek Ini size-nya sih gue sama ya 10,5 Jadi gak ada turun size Seperti anatomics Itu aja sih Review gue Tentang dua sepatu ini Semoga kalian suka dengan video ini Untuk memberikan masukan kalian Sepatu basket apa yang cocok nih Untuk kalian Jadi semoga kalian bisa langsung Ke toko Under Armour terdekat kalian Untuk mencoba langsung nih Sepatu-sepatu ini So guys Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace